Mbak ya, pindah ke sebuah yang sudah disampaikan Mbak Cerida dan kelas akan dimulai lagi tahun depan pengumuman akan diumumkan lagi di Wall segala kegiatan akan dikos di Wall baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Nura Syukir perolah hilang dari tidak berusaha itu sekaligus ketua yang tidak berusaha itu yang baru waktu mendatungkan dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya ingin meminta maaf kerana tidak berbaju tradisi bagi ini kerana baju layu saya semua sedang dicuci kerana masih jalan hari raya saja saya ada tiga, ada kemudiannya semua dicuci ya oke, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada EFN ketua EFN, Nurida, Wakil Ketua, Herni dan juga semua anggota EXCO, TIEFN, TIEFN, TIEFN yang berkecang keras untuk mengadakan hal-halan ini saya setiap tahun akan cuba berada di sini kerana saya sangat gembira sekali ketemu teman-teman yang lain itu kami tidak berusaha itu saya tidak tahu ada yang tidak kenal tidak berusaha itu ada yang mengikut kelas di Golden Market Flex? dulu ya dulu ya jadi itu kantor kami lagi ini juga LSM, Singapura yang membantu migran kita, apa itu, teman-teman semua dan kami juga ada pelbagai services ya seperti headline alright, kalau ada masalah wajar teman-teman yang mempunyai masalah dengan majikan tentang hal gaji, atau masa kerja, atau hidera, atau apa langsung beli-tari ke headline kami alright, it's free, ok, gratis ya jadi nombornya 1-800-888-1-800-888-1-5-1-5 awal, jangan lupa ok jadi, headline ini kami sebenarnya ada, sekarang sudah ada 4 social worker jadi dia itu ganti-gantian, apa itu, terima kendalikan headline itu ya dan juga kalau, kalau teman-teman ada mengenali teman-teman yang lain yang tidak bisa dapat update tapi ada masalah bersama majikan saya, apa itu, mungkin teman-teman juga bisa bicara langsung sama EFN dan boleh, dan menyampaikan mesejnya pada kami ya ya, kami semenjak tahun 2014, bulan 5, sampai masing-mesejnya kami sudah membantu kira-kira 40 bunuh migran TKW yang sama, sama tahun kemarin BLRT yang bermasalah ya sama tahun kemarin yang sebaiknya lah dan yang nomor 2 lagi, ialah kami juga menyokong EFN dan juga FFN FFN itu adalah tim di Irina dari segi memberi mereka tempat lah untuk mengendalikan kelas-kelas mereka gitu ya dan seperti yang disebut oleh Nurida kelas itu dulunya diadakan di Golden Mountain Park sampai sekarang sudah berpindah di One Zero White Road nama tempatnya sebenarnya ialah day space dari day space ini kongsi-kongsi kalau macam hari biasa itu untuk bunuh migran yang cowok ya yang kebanyakannya Bangladesh atau India yang bermasalah maksudnya mereka sudah tidak bekerja lagi kerana sakit ya kerana menemui kecelakaan di tempat kerja atau sudah tinggalkan dengan majikan dan tidak boleh kemana-mana jadi mereka makan di situ di bawah dan juga berehat di day space itu ya tapi untuk hari Ahad ialah khas untuk tim IFN dan juga tim FFN berpilih-pilih menggunakan tempat itu untuk mengendalikan kelas-kelas dan juga meeting sosial gitu ya jadi ya saya tahu tempat itu mungkin ada kekurangan ya jadi kami minta maaf tempat yang berbeda ya i know i know it's very hot i know but it's also very expensive to have aircon nanti nanti kita kita lihat bagaimana bisa diperbaiki lagi ya kerana di goreman itu kecil di goreman itu kecil tapi di sini lebih besar sedikit tapi ya kita lihat bagaimana ya kerana saya rasa teman-teman semua tahu di Singapura ini apa itu untuk rental is very expensive right so ya so being right ok dan kemudiannya 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 untuk hadapan ialah di Singapura di Singapura di Singapura di Singapura di Singapura ini lebih besar sangat menggantsi jadi Jadi saya harap teman-teman ada juga diberi di rumah ini. Jadi ada banyak event-event yang gratis juga yang dilakukan di penata Jumreng. Jadi saya harap teman-teman juga dapat mengembangkan. Karena teman-teman juga sebahagia daripada masyarakat untuk pembangunan sangat berat. Kalau Indonesia itu juga. Indonesia itu juga. Masa kesukuran. Sudah lebih panjang. Indonesia itu. Bagusnya, Singapura. Kira-kira ada bagus, ada bagus. Ini yang berantara. Selamat disini. Terima kasih. 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 kerana EFN saya sangat banggalah kerana sudah begitu maju sejati kalau saya lihat Facebooknya, tiap jam minggu ada activity ya dan juga kalau teman-teman baru kamu lihat yang join EFN, angkota EFN itu kiranya kita punya lebih full feeling gitu ya bukan hanya bekerja kan, boleh menampilkan skill yang lain-lain awak lihat baku kuliah, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik sekali dan kemudian dia juga kamera woman juga ya jadi itulah salah satu contoh kalau dengan adanya grup-grup seperti ini kita akan dapat terus maju dalam hidup itu ok jadi itu saja dan saya ingin mengucapkan selamat lebaran untuk semua dan juga memohon maaf Zahir Batin kalau ada kekurangan sama-sama sama-sama ada enggak teman-teman yang mau bertanya peringlau tentang aturan-aturan pekerja rumah tangga di Singapura hukum hari ini ada Kak Nora silahkan, kira-kira ada enggak? apa, apa? saya mau tanya Kak Nora tadi pasti kan ada keluhan dari teman ikutan sendiri katanya dalam setiap mau minta gaji misalnya tangga lima sahabat yang dikaji tapi nanti saya takutkan kalau bisa dikaji selanjutnya sekarang kan kita kukuh panggian di pemerintah tersekat ini saya suruh untuk baca dan untuk meminta gajinya tulip haram saya, tetapi nanti kita tidak mempengkongkan semua dan saran saya ya ini, saran saya ini salah atau betul saya enggak tahu ya saya suruh call MOM atau ke KPSU yang tersepatkan dan selama ini majikan mau berpulangkan dia saya bilang jangan mau kalau terpaksa mau ditulangkan Kak Bilang sama Immigration bahwa saya masih ada masalah memang itu nasihatnya betul saya ingin tambah sudah bisa teribu oke, nanti saya kasih nomor ini kalau begini, kalau saya rasa untuk kasus ini kalau banyak gajinya laman memberi gaji enggak ngomong sama kontrak kan? lebih baik, jangan begitu kan nanti lagi dua tahun berdua belum bisa jadi yang pentingnya hari itu ada satu kolos sudah punya gaji sebenarnya udah keluar demigrasi itu pun sebenarnya kalau udah keluar demigrasi susah tapi kami bisa bagi juga kerana kalau mengikut undang-undang kalau udah pulang ke Indonesia juga tapi gajinya tidak dibayar mungkin kami bisa bantu tapi kami harus mendapat informasi seperti nama penuh wukur di nomor pasu pemen makanya di mana alamat penuh pemenang dan sebagainya jadi kami bisa membantu menguruskan kasusnya bersama Imm tapi kalau udah pulang ke Indonesia kami harus mendapat surat daripada bekerja itu untuk memberi kami kuasa untuk membantu mereka jadi kalau udah terlepas ke Indonesia itu saya mungkin bisa beri kontak mungkin ada pukulan SPMP yang berkerja sama dengan kita di situ untuk membantu untuk mendampingi pekerja itu lah untuk mendapatkan apa yang tulat-tulatnya itu ya tapi yang ideal ialah kalau ini terjadi pada teman-teman atau temannya lain imigrasi itu jangan takut katakan aja kalau udah masuk kelas itu kan nanti ada di imigrasi kan katakan aja saya gak mau pulang kerana saya ada masalah sama majikan dan kemudiannya teleponkan MOM jadi mungkin dia terus dan langsung telepon MOM atau kalau kalau kamu ada nombor kita bisa telepon kita nanti mungkin kita akan ke airport mengambil dan terus membantukan kasusnya gitu jadi saya tidak menasihati teman ini menyambung kontrak ya kerana ada juga majikan yang baik-baik di sana ya mungkin dia memang kerja itu semangat perfect tapi ada yang lebih bagus daripada yang lain juga kan kalau mendapatkan yang lebih bagus kan tidak apa tidak sakit hati ya Mora yang ini nomornya betul gak 1-8-0-8-8-5-1-5 yes correct 8 nya 3 kali 8-8-8 1-800-8-8-8 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Tapi ini, ya jadi teman kamu suka atau tidak, dikidur luang. Ya kalau dia oke ya oke lah. Jangan mencari masalah gitu lah. Tapi kalau dia oke dengan hari teman itu ya mudah. Tapi kalau dia rasa macam oke mungkin kalau ada misalnya ya, Dia lupa saja di mana? Luar bersama orang lain atau? Oh di sini kan? Oke ya, sebenarnya kalau mengikut undang-undang cuma masalahnya ialah Kalau ada orang komplit di diri-diri itu dan MOF masuk untuk menyiasat Nanti teman kamu sudah salah gitu, itu masalahnya. Jadi tidak ideal juga lah. Tapi kan transportannya dikasih semua ya udah baru habis. Padahal bisa ada pendirian. Oh gak dikasih ya. Harusnya transport ada. Tapi saya rasa berapa-apa dia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.